Sementara itu mempunyai sebuah kendaraan berplat nomor diplomatik menabrak 4 orang penjalan kaki dan sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Celincing dan Koja Jakarta Utara. Pengemudi mobil langsung diamankan petugas saat berusaha melarikan diri. Sebuah kendaraan berplat nomor diplomatik menabrak 4 orang penjalan kaki dan pengendara sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Celincing dan Koja Jakarta Utara. Kejadian bermula ketika kendaraan diplomatik ini melaju dari arah timur menuju arah barat. Saat melintas di jalan raya Celincing, kendaraan tiba-tiba oleng ke kiri lalu menabrak 3 penjalan kaki dan sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Bukannya berhenti, pengemudi malah tancap gas hingga akhirnya dikejar oleh sejumlah pengendara. Diduga panik karena dikejar, pengemudi mobil ini kembali menabrak seorang wanita penjalan kaki di depan rumah sakit umum daerah Koja dan berusaha kabur hingga akhirnya berhasil diberhentikan polisi. Dutuk disini, tiba-tiba disana ada mobil, udah oleng mobilnya, eh ngabrak. Untung adik saya rek-rek, jadi dia sempat ngindar, cuman kena senggolan katanya terpental katanya. Ada berapa korban tadi Pak? Tiga. Tiga motor semua? Apa jalanannya? Motor adik saya sangat. Tiga.